Buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, karya John Gray Kaum pria secara keliru mengharapkan kaum wanita untuk berpikir, berkomunikasi dan bereaksi seperti pria. Kaum wanita pun secara keliru mengharapkan kaum pria untuk merasa berkomunikasi dan menanggapi seperti wanita. Keluhan yang paling sering diungkapkan wanita mengenai pria adalah pria tidak mendengarkan, mengabaikan wanita ketika berbicara, atau mendengar lalu langsung menilai yang dirisaukan wanita. Dengan bangganya menghadirkan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi wanita. Sebaliknya, keluhan yang paling sering diungkapkan pria mengenai wanita adalah wanita berusaha untuk mengubah pria. Jika seorang wanita menciptai seorang pria, wanita merasa bertanggung jawab untuk membantu pria dalam pertumbuhannya dan menolong pria melakukan segala sesuatu. Kaum pria menghargai kekuasaan, keterampilan, efisiensi, dan prestasi. Kaum pria asyik dengan hal-hal yang dapat menolong mereka mengungkapkan kekuatan. Bangga bisa melakukan berbagai hal dengan sendirian. Pemahaman terhadap ini menolong kaum wanita untuk memahami mengapa kaum pria tidak suka dikoreksi dan diberitahu apa yang harus dilakukannya. Menawarkan nasihat yang tidak diminta kepada pria berarti menganggap ia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bahwa ia tidak dapat melakukannya sendiri. Karena ingin menangani kesulitan sendiri, kaum pria jarang membicarakan masalah-masalahnya. Dalam hal ini, pria akan mencari seseorang yang dihormatinya dan kemudian membicarakan persoalannya. Karena kebiasaan ini membuat pria secara naruriah menawarkan pemecahan apabila wanita membicarakan kesulitan. Kaum wanita menghargai cinta, komunikasi, dan hubungan. Mereka menghabiskan waktu untuk memberi dukungan, menolong, dan saling melayani. Komunikasi merupakan kebutuhan utama. Berbagai perasaan pribadi jauh lebih penting daripada mencapai sasaran dan keberhasilan. Kaum wanita lebih berorientasi pada hubungan. Mereka menaruh perhatian pada pengungkapan kebaikan, cinta, dan perhatian. Tanda cinta yang besar ialah menawarkan bantuan dan pertolongan tanpa diminta. Salah satu cara menghormati pria adalah menganggap ia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, kecuali kalau ia meminta pertolongan. Pria mungkin akan memberikan reaksi keras bila ia merasa dikritik seperti anak kecil. Berikut ini ada dua kesalahan yang paling lazim kita buat dalam menjalin hubungan. Pertama, pria berusaha mengubah perasaan-perasaan wanita saat ia sedang marah dengan menjadi pemberes masalah dan pemecah masalah terhadap kesulitan wanita. Kedua, wanita berusaha mengubah perilaku pria ketika pria membuat kesalahan dan menjadi panitia perbaikan rumah dan menawarkan nasihat atau kecaman yang tidak diminta wanita. Kaum pria perlu mengingat, jika wanita sedang marah dan berbicara kesulitannya, itu bukanlah saatnya menawarkan pemecahan masalah. Sebaliknya, wanita perlu didengar dan perlahan-lahan wanita akan merasa lebih baik. Salah satu perbedaan paling besar antara pria dan wanita adalah cara mereka menghadapi stres. Pria jadi semakin memusatkan perhatian dan menarik diri, sementara wanita semakin bingung dan terlibat secara emosional. Pria akan lebih nyaman dengan pemecahan persoalan, sementara wanita akan merasa lebih baik dengan membicarakan persoalan-persoalan itu. Bila sedang marah, kaum pria tidak pernah membicarakan apa yang merisaukan hatinya. Ia tidak pernah membebani rekan kerjanya dengan masalah-masalahnya. Sebagai gantinya, ia jadi sangat pendiam dan pergi ke gua pribadinya untuk merenungkan masalahnya dan mencari penyelesaiannya. Bila perempuan marah, untuk memperoleh kelegaan, ia akan mencari orang yang dipercayainya, kemudian akan berbicara dengan sangat mendetail tentang masalah-masalahnya. Setelah berbagi perasaan mengenai kebingungannya, ia akan merasa lebih tenang. Pria akan menarik diri ke gua pikirannya dan memusatkan perhatian untuk memecahkan persoalan. Ia menjadi semakin menjauh, pelupa, tidak tanggap, dan terkungkung dalam hubungan-hubungannya. Namun setelah menemukan penyelesaian, ia akan merasa jauh lebih baik. Saat pria tekurung di guanya, pria tidak berdaya memberikan kesempatan kepada pasangannya memberikan perhatian bermutu yang layak, sulit bagi wanita untuk menerima ini, sebab wanita tidak tahu seberapa besar suaminya tertekan. Wanita yang mengalami ketegangan jiwa akan mencari kelegaan dengan mengungkapkan dirinya dan ingin dimengerti. Ia akan menemukan keringanan dengan berbicara secara mendetail mengenai segala macam kesulitannya. Pria membicarakan kesulitan hanya demi dua alasan. Mereka menyalahkan seseorang atau sedang mencari nasihat. Bila seorang wanita marah, pria menganggap wanita itu sedang mempersalahkan dirinya. Bila kemarahannya berkurang, pria menganggap wanita meminta nasihat. Dengan belajar mendengarkan, pria menemukan manfaat berbicara mengenai kesulitan-kesulitan wanita. Wanita menemukan kedamaian setelah memahami bahwa ketika pria masuk ke guanya, itu bukan berarti cintanya berkurang. Wanita belajar lebih menerima karena pria mengalami banyak tekanan. Jika wanita berbicara dan pria terpecah perhatiannya, wanita dengan sopan akan berhenti bicara. Berdiri di situ dan menunggu sampai pria memulai bicara kembali. Wanita belajar ini bukan saatnya mengadakan pembicaraan yang akrab, melainkan saat untuk membicarakan kesulitan dengan sahabat atau bersenang-senang. Dengan cara itu, pria akan merasa dicintai dan diterima. Pria menjadi termotivasi dan bersemangat ketika mereka merasa dibutuhkan. Perempuan jadi termotivasi dan bersemangat ketika mereka merasa dicintai. Pengertian, kepercayaan, kasih sayang, penerimaan, dan dukungan adalah pemecahannya, bukan menyalahkannya. Daripada menyalahkannya, pria dapat menunjukkan sipati dan menawarkan dukungan, mendengarkan keluhan, dan menolong untuk percaya dan terbuka. Daripada menyalahkan pria, wanita dapat menerima dan mengampuni kekurangan pasangannya. Wanita harus percaya bahwa si pria sebenarnya ingin memberi lebih banyak, menghargai apa yang sudah diberikan. Dan memintanya memberikan dukungan. Pria membutuhkan penerimaan dan dorongan bahwa ia cukup baik bagi wanita. Barulah pria dapat merasakan betapa besar cintanya bagi wanita itu. Pria merasa gagal ketika wanita berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya. Bila wanita kecewa dan tidak suka akan sesuatu, pria merasa dirinya gagal. Ketidakbahagiaan wanita menegaskan ketakutan pria yang paling dalam bahwa dirinya tidak cukup baik. Bahasa pria dan wanita mempunyai kata-kata yang sama, tetapi cara penggunaannya memberikan makna yang berbeda. Ungkapan yang serupa tetapi mengandung konotasi dan penekanan emosional yang berbeda. Mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Jika wanita berkata, Kayaknya kamu tidak pernah mendengarkan aku, pria akan memahami kata tidak pernah itu secara harfiah. Seperti, Aku merasa tidak pernah didengarkan. Penggunaan kata tidak pernah yang diucapkan wanita Hanyalah untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan saat itu. Karena banyak pria tidak memahami bahwa wanita mengungkapkan perasaan secara berbeda. Mereka secara tidak tepat mengadili atau mengabaikan perasaan-perasaan pasangannya. Wanita menyampaikan pikiran-pikirannya. Membagikan proses penemuan batin mereka dengan pendengar yang menaruh minat. Pria akan menganalisis dan merenungkan apa yang mereka dengar dan alami kemudian mengungkapkannya. Bila pria berdiam diri, Wanita cenderung membayangkan yang terburuk. Sebab wanita hanya akan berdiam diri kalau ucapannya akan menyakitkan hati atau tidak ingin berbicara dengan seseorang. Tidak heran jika kaum wanita menjadi gelisah ketika pria berdiam diri. Untuk mengatasinya, wanita harus tahu bahwa wanita tidak perlu ketakutan karena telah melakukan hal yang keliru. Setelah beberapa saat, pria akan keluar dari guanya. Wanita seling keliru bahwa ia harus mengajukan banyak pertanyaan kepada pria mengenai perasanya. Tetapi hal ini membuat pria menjadi marah. Baik pria atau wanita harus berhenti menawarkan cara mencintai yang mereka sukai dan mulai mempelajari cara-cara berbeda yang digunakan oleh pasangan. Jika wanita bertanya apa masalahnya dan pria menjawab, tidak apa-apa, biasanya menjadi cara wanita untuk memberikan ruang untuk pria menyelesaikan masalahnya. Bila perlu berbicara, turislah sepucuk surat kepadanya untuk dibaca nanti. Mengetahui bahwa istrinya bahagia dengannya. Memberi kekuatan lebih banyak untuk menghadapi kesulitan. Pria merasa didukung saat wanita menyampaikan kepadanya pesan dukungan tanpa menjadi kritis atau menawarkan nasihat. Selain itu, bila pria menunjukkan sikap yang tidak disukainya, wanita dapat secara langsung mengatakan bahwa ia tidak menyukai tingkah lakunya. Bukan melempar penilaian bahwa ia jahat dan keliru. Pria mencari nasihat atau bantuan hanya setelah ia melakukan apa yang dapat dilakukannya sendiri. Kaum pria ingin dipercaya, sementara kaum wanita ingin dicintai. Sulit sekali bagi pria untuk membedakan simpati dan empati. Pria benci sekali dikasihani. Tiga kata ajaib mendukung pria adalah Itu bukan salahmu. Saat mengungkapkan perasaan-perasaan kecewa wanita. Jika terjadi kesalahpahaman, ingatlah bahwa kita berbicara pada bahasa yang berbeda. Sisikanlah waktu untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya dimaksudkan atau ingin dikatakan oleh pasangan kamu. Siklus pria adalah mendekat, menarik diri, kemudian mendekat lagi. Pria secara naruriah merasakan dorongan untuk menarik diri. Wanita menyalah artikan sikap menarik diri ini dengan alasan pernah dilukai hatinya atau takut dilukai lagi. Atau bila pria pernah melakukan kesalahan dan mengecewakannya. Ada dua cara wanita tanpa sadar menghambat jalur kemesraan. Mengejar-ngejar saat pria menarik diri dan menghukum karena menarik diri. Ada pria yang tidak tahu cara menarik diri dan ada pula yang tidak tahu cara mendekat. Sejumlah pria merasa bersalah kalau meluangkan waktu di gua mereka dan bingung ketika ingin menarik diri. Kemudian kembali lagi. Wanita seperti gelombang. Suasana hatinya akan berubah-rubah secara tiba-tiba. Penurunan ini sifatnya sementara. Saat sedang merasa buruk, wanita membutuhkan orang yang mau menyertai sewaktu ia turun. Mau mendengarkan saat ia menyampaikan perasaan-perasaannya. Pria dapat menawarkan cinta, perhatian, dan dukungannya. Ketika wanita sedang marah, masalah-masalah paling dalam cenderung muncul. Masalah ini berkaitan dengan hubungan tersebut. Tetapi lazimnya amat padat dengan hubungan masa lalu atau masa kanak-kanaknya. Uang tidak dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan emosional. Setelah kebutuhan-kebutuhan keuangan yang terpenuhi, wanita jadi lebih sadar akan kebutuhan emosionalnya. Pertama, wanita membutuhkan perhatian. Pria membutuhkan kepercayaan. Kedua, wanita membutuhkan pengertian. Pria membutuhkan penerimaan. Ketiga, wanita membutuhkan rasa hormat. Pria membutuhkan penghargaan. Keempat, wanita membutuhkan kesetiaan. Pria membutuhkan kegaguman. Kelima, wanita membutuhkan penegasan. Pria membutuhkan persetujuan. Keenam, wanita perlu jaminan dan pria perlu dorongan. Kesalahan-kesalahan komunikasi yang dibuat wanita terhadap pria. Pertama, wanita mencoba memperbaiki tingkah laku pria atau menolongnya dengan menawarkan nasihat. Sama dengan pria merasa tidak dicintai karena wanita tidak mempercayainya lagi. Kedua, wanita tidak menghargai apa yang dilakukan pria baginya, melainkan mengeluh mengenai apa yang tidak dilakukan pria. Sama dengan, pria merasa tidak dihargai dan tidak dicintai karena wanita tidak menghargai apa yang dilakukannya. Kesalahan-kesalahan komunikasi yang dibuat ke kaum pria Pertama, ia tidak mendengarkan, mudah terbagi perhatiannya dan tidak mengajukan pertanyaan yang penuh minat. Sama dengan, wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak menaruh perhatian atau tidak menunjukkan bahwa ia peduli. Kedua, pria mendengarkan kemudian marah dan menyalahkan wanita karena mengecewakannya atau karena membuatnya patah semangat. Sama dengan, wanita merasa tidak dicintai karena pria tidak menghormati perasaan-perasaannya. Komunikasi merupakan unsur paling penting dalam suatu hubungan sedangkan pertengkaran dapat merupakan unsur yang merusak. Belajarlah merasakan apakah perdebatan sudah berubah menjadi sebuah pertengkaran. Berhentilah berbicara dan beristirahatlah. Renungkanlah mengenai cara kamu mendekati pasangan kamu. Coba memahami bagaimana kamu tidak memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Setelah beberapa waktu, kebalilah dan bicarakanlah lagi dengan penuh cinta dan hormat. Wanita mengungkapkan perasaan-perasaan kecewanya. Pria menjelaskan mengapa si wanita seharusnya tidak marah mengenai masalahnya. Wanita merasa diremehkan dan menjadi lebih marah. Pria merasakan ketidaksetujuan wanita dan menjadi marah. Pria mengharapkan wanita marah dan mengharapkan permintaan maaf. Jika wanita marah, belajar untuk mendengarkan. Kemudian secara tulus mencoba memahami yang membuatnya kecewa. Pria jarang mengatakan, Aku menyesal.